Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ditodokakan kondisi Gusti dalam neki, kayak ngapa Gusti dalam nek sadina ping lima kulaklan panjen dengan sami ngucap sadina ping pitulas kulaklan panjen dengan sami nyuhun datang Allah subhanahu wa ta'ala kelawan ucapan eh dinas sirotol mustaqim eh dinas sirotol mustaqim ya Allah bimbingan dalam nek sampeyan, gawaan kita ki mengdalane sampeyan apa didawi dening Allah subhanahu wa ta'ala, kayak ngapa dalane Allah subhanahu wa ta'ala ingifuniko sirotol ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walab ya jelas turun dalane jelas turun dalane, kita njaluk ikhidina sirotol mustaqim kayak ngapa sirotol mustaqim mau didawakening ayat selanjutnya sirotol mustaqim ingifuniko sirotol ladhina an'amta halaihim sirotol mustaqim iku dalane aladhina bahkan aladhina berarti dalane menusa dalane menusa berarti baka uripe gula lan panjen dengan sami pengen ajak pengen selamat dunia sampai tekan akhirat dudu nyonto gusti Allah dudu nyonto malekat ya contohnya menusa oh bisa jakakin aong aong kiwa ya iya ya kenapa ya karena ketika kita menusa nyonto gusti Allah beli mungkin loh kenapa ya karena gusti Allah orang makan orang minum orang suruh bareng kita nih ya doyan makan ya doyan minum ya doyan syukur radimaku makanya didawakan gusti Allah dalankan mustaqim dalane Allah subhanahu wa ta'ala inggi puni ko dalane menusa siapa manusia itu baik itu manusia itu adalah para nabi atau para kekasih kekasih Allah subhanahu nah tugas kita wong jaman sekir tinggal karim niru loh kenapa karena penyebar ajaran agama loh dari versi mana ketika kanda buyut benda ini ada dua versi versi pertama muncul dari sejarah Gidampu Awang siapa Dampu Awang Kang Anan wilayah Indramayu Karangampel itu adalah Dampu Awang yang bernama dulu adalah Yong Sang siapa siapa J.R. aneh yang sang duduk aceng supandi duduk iya ya aceng mampu kini aran cina sindi aceng iya iya masal cina yang kaya kona ya iya jadi Dampu Awang Dampu Awang itu dari wilayah Cina loh maksud dia eh sehinggaran Dampu Awang diak Yong Sang Dampu Awang Jiopak Dampu Awang Jiagio Dampu Awang jadi Dampu Awang itu nama gelar gelar apa Cang baka supir kapal laut dari Mongole arah Dampu Awang jadi Dampu Awang itu dari nah koda makanya lah kumpulan Dampu Awang di gunung gunung pinggir laut ya ya iya milayah Karangampel Dampu Awang mana mempinggir wilayah Tuban Dampu Awang mana mengwilayah peminggir Jakarta Dampu Awang siapa Dampu Awang nah ini ini ditelusuri Dampu Awang di wilayah Karangampel itu adalah yang bernama Yong Sang kuburannya nanti bulatannya wilayah Pelerin duh kenapa mengwilayah Pelerin ya mau ceritanya ini ya bahwa cerita umum yang terjadi itu adalah kejar-kejaran ini Dampu Awang Karoki ini ini benda loh siapa ini sebenarnya itu ini siapa ini Dewi Andira murid utama saking ini wale putih cirmai kangkan turun benda turun karangampel sampai tekan wilayah junti waduh ini ayu ayu ya kenapa turunan nyai waled putih siapa nyai waled putih itu adalah tokoh ilmu hitam yang dulu berhasil mencuri kitab besar dari seorang sheikh kan anani wilayah gunung cermih kan kagelar Syekh Ali Hassan kan duit kita terkenal apa arahnya jaran guyang jadi jaran guyang itu-ituin ke baridin itu masa iya jaran guyang malah si duit itu baridin gemblung iya kan kaya iya sing duit jaran guyang kan gemblung di nulur kenapa jaran guyang gemblung di toka kan gara-gara baridin dilelaran bocah waton iya ya kunwa ceritanya baridin ya balik maning ceritanya bu yute tulaklah panjen dengan kami jadi siapa ini Dewi Andira itu adalah murid kesayangan dari Nyiratu Walet Putih kenapa Melayu ini lagi gogon tuan gulat isang guru tapi ternyata begitu tekan ini malah ketemu karena koda kapal kangka jeneng yang sang kenapa bisa jadi ayu karena wis mempelajari kitab jaran guyang mau anak kitab jaran guyang mau aja maning dipelajari sampai musnai kitab jaran guyang dicemblung akan salah sawi jeneng kali kang anak wilayah subang mangsi nye mangsi nulis kan buku kan tulisannya karo tinta tinta diwadai karo cupu iku sampai begitu diinung bocah waton bocah waton nolta direbutan nguang nginung mangsi ini baik iya mangkanya mangkanya tempat dimete banyu ceceran saking kitab ya jaran guyang mau maka benjang kali ini diarani kali cupu nagara karena dia menjerok cupu musnah kitab jaran jaran guyang nah Dewi Andira ini adalah wanita yang pernah mempelajari ajian jaran jaran guyang mangkanya begitu yang sandeleng terus drek terus drek 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 wong wadol ya pandi ya ya saja drek pandi iya ya kudam kudam awam akhirnya demen demen tapi Andira beli gelem beli gelem kenapa karena durung saatnya durung wayai makanya duwe penjelokan ya kan maksa pengen ngawin kita bisa beli kuda setamane sebagai mas kawin kudam awam kisun kan di kuda setamane nanti wilayah senidang beli mana ya kaya kaya makin ibu kaya kaya perkiraan kenapa diare di sendang karena kan tidak olam di tempat pemandian kaya tidak buruk malahan di sendang tidak tidak tutup keburu esok iya keburu esok maka ceceran masih peninggalan peninggalan akhirnya akhirnya beli tutup tapi anggar ngotot melayu iandira metuk sing wilayah alas benda benda ku alas kenapa diarani alas benda karena ini jeruk alas ku wihitan ku arani wihitan benda kabe kaya apa si jekan wihitan benda wihitan benda ku wihitan kaya nangka cuma godong gede kluwi kluwi wihitan benda ku kaya kluwi pada persis kaya kluwi mung bedane wihitan benda baka matang uwo eki nyamplu ngeki kerasane manis kecut wun arane wihitan mung sayang benda mumpu masih ana beli wihitan iya kenapa ya inilah kelemahan manusia-manusia modern tidak mampu menjaga cagar budaya kehidupan termasuk termasuk wihitan entok kabe malah sing ditandur kwiwitan anak-anak sing orang ngasilah kenapa apa ngarkuma sing ditandur kaktus sing orang kenanggon jangan kapan iya orang nah iya 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 sekian iya mulai jarang ajaman yang merawat jejak sejarah kehidupan nandur wihitan jaman pengenan mislaka kok masih anak beli wong benda ngarkuma nandur ganyong susah kak iya lah kak ini ngarkuma ya minimal kaktus beli kaktus adenium jaman lagi usim arane kembang sing larang arane janda bolong arane janda godong bolong bolong berkenal godong hebat gelombang cinta tanduran ini lakas ditandur jari kita janda bolong orang kacak kak 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 maksud itu jadi kawasan alas belantara sing tanduran wihitan benda benda akhirnya berkenal ya apa yang terjadi yang sang beli bisa mancing kenapa pelayun sakini Dewi andila mau karajuk jadi rajuk cukule wihitan bring ampel jirbaka melayu yang saya ini film lah iya langsung blok blok yang yang hebat banding priwin sarah kita babat bring sing semene ak dapah akhirnya yang sang jokop sing kapal apa sapa batik emas dibelarat blarat akhirnya akhirnya masyarakat rebutan emas karena nyelap ini barongan bring akhirnya dibabat di kabe iya akhirnya dibabat kabe makanya padanya wihitan bring kagodala yang sang mudah di andira sesumbar yang sang saksenana anak butuh kene kabe benjang babat dan bring kagwiska babat di in sun lamun rame yang jagat arah ke arah tempat kagkajen neng karang ampel iya kaya kaya ini ini yang paling benar bisa sejarah banyak versi ya banyak versi mana yang paling benar walah aklam kenapa karena lamun sambian ngandel sejarah ini orang 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 dosa orang apa tapi kudu anak kaya kaya ini yang kejadian iya kan sampai melayu metu saking wilayah karang ampel mau akhirnya ketemu kalah salah sawi jeneng sinatria kangkagelar raden bayanaka sapa jekang bayanaka bayanaka ikus satria saking wilayah belambangan tubang aran asli ini karena kikaitannya kukar mana sebelah anak cerbon kukar iya kaitannya siapa bayanak kaki kaitannya kemana karena benjang nyai andira ini bakal kejuluk kelawan nyai ratu di wilayah junti juga jadi junti benda karang itu masih terkait dalam satu sisi playon pada waktu nyidewi andira diudak udak yang termasuk dadak kenapa karena sempat nusup di wilayah dan di wilayah tidak ada sampai ketemu bayi yang nak si raki nafasan kegang serang kegang serang melayu melayu dengan apa di wilayah 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 berikutnya 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 akhirnya akhirnya ya berikutnya ini golongan dapu awang seanak buah kapal yuk berikutnya patung-patungan di tengah-tengah sawah supaya apa supaya diara memedi diara ini pocong akhirnya di berikutnya kan wapak wong-wongan mau kan go wawuddin ini anak putu neki danto awang supaya aja manji ini akhirnya dikawai wong-wongan sawah kan go wawuddin maka binjang desaku diara ini junti wawuddin iya kaya 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 ini dua iya 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 kenapa karena nanti pada akhir dari cerita itu ya Dewi Andira kau nenek nikah taruh bayanaka maka pindah nama saking Dewi Andira kagelarnya mas ayu pandan sari katapung jodoh kalau sawah sawi jinneng pemuda kan asal saking wilayah belang bang an 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 wilayah bung iya tadi siapa bayanaka ku yaki gedeng bung koh terus kaya kaitannya nanti ketika kaki ageng bung koh nyebarkan ajaran agama islam nyebarkan ajaran agama islam jadi bakar peniru kaki bu yuk untuk gobek ajaran agama islam berarti beli kintilan kaki bu yuk ya disini perlunya wong tua gulak panjang dengan sami tutup manusia sembarangan wong sakti mandraguna totosan yang bujanan yang kulit orang mempan papak palu yang pandai bisa mabur tanpa lar meletik tanpa serentik bisa hilang sepenjagungan wong tua pengen sedake lep hilang dia sampai sekindah bocah benda sing bisa makon siapa jakan sing duwe utang bank ya bener beli kita kandake ya sempat ikan sing duwe utang bank yang dorong suyakan iring iring bang liwat ketemu lakab bocok berarti kan sakti bisa ngilang berarti ketempel di ilmu di wong beng ya iya jadi jadi wong tua kulaklan panjenengan sami menyebar ajaran agama islam maka patut dicontoh patut ditiru itulah sirot ladina an amta alaihim maka kulaklan panjenengan sami belajar agama ya kudu anak gurue supaya apa supaya tepung kulaklan panjenengan sami agama sesuai dengan contoh awal dari nabi Muhammad sallallahu alaihi maksudnya kami buyut benda berarti buyut benda itu termasuk santri syekh syarif hidayah santri sakin bila anak syarif abdillah turunan adalah turunan dari azmat dari mana azmat itu dari ali zainal abidin menjogek mengkanjang nah tidak dijelas silsilai sampian aja kegapa-gapa ngomong segin-gian ya iya kun haul haula ngunjung ngunjung ngakar ngomong sesat ngomong kapir jurnabaya pegel dewek ngkoga ya nah iya kenapa ya karena masing-masing mempunyai dalil mempunyai sanat dalam keilmuan ya tapi yang kita contoh itu adalah nabi muhammad kalau tidak mencontoh nabi muhammad maka islam kita gagal benar ya benar tapi permasalahannya sana dia mentok beli tekan kanjir nabi ya tapi ini hadis coba cek rowinya benar enggak setelah setelah dicek rowinya itu benar maknanya benar tak beli kadang-kadang hadisnya benar rowinya benar maknanya orang benar bukan dari golonganku orang yang telah membohongi aku berarti bakal orang bohong duduk mati kanjir nabi enggak begitu bro maknanya ya iya bukan dari golonganku orang yang tidak menghormati tamu bukan dari golonganku orang yang maksudnya apa di saat itu tapi pada secara keseluruhan tetap masih tadi umat kanjeng nabi kadang-kadang kadang-kadang hadisnya benar makna nani beli benar kenapa makna nani beli benar karena bocah si ngomong beli ngaji mau ini makanya kula sering titip sering pesen para panitia singan nak pengajian tolong bahkan ngundang kiai coba dicek dikit kiai ini mau ini mau doken ngaji tak beli benar tak orang ajang ngundang padu kiai baik kenapa nanti tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat malah justru mengadu domba kehidupan masyarakat apa menikin acara ngunjungan haul geger sudah pandi ukuran kita begara ngaji terus-terusan ngunjungan biar rani kiai sesat itu apa tujuan tujuannya satu kita ingatkan kembali kenapa jelas nabi menyatakan cukup kematian itu yang akan menjadi menasehat bagaimana kuburan bagaimana kematian menasehati kita mereka tidak ngomong yang namanya nasihat tidak dengan omongan cukup dengan pandangan sampai dikumpulkan kuburan sapirang kan lagi nasihat kuburan yang bagus kaji anak putun tidak jadi kuburan bagus hari hotel sebelah warsan kuburan warsan anak putun pada mendid hari hari kuburan akhirnya terus terus kuburan singkosong ngarut enggak sapa halo maksudnya sadarkan diri kita lagi jiara kubur kapan-kapan gadangnya dikubur kalau nanti jiara kubur kalau dikubur jiara beli apa beli kubur nah iya jadi nasehat di dalam kuburan itu apa mengingatkan kita ini gak selamanya akan menjadi hidup kenapa yang karena umurnya menusa tambah dina, tambah minggu, tambah bulan tambah tahun, tambah nom, tambah tua ayah tambah tua ya pokoknya tambah nom tambah tua-tua-tua-tua-tua-tua armen di bed iya kan bahkan di kelas kadang-kadang saya menusa aku anggap kelas B awalnya kelas A kenang apa diarani kelas A karena masih cilik masih nom awalnya masih AKB lemun mata ya masih awas kubingnya masih awas rainnya masih ayu awaknya masih atos barangnya masih ya wis pokoknya A yang pengbaik padamani ya wis pokoknya A masih nom rada tua berarti nanjak manjing kelas B mata wis mulai rada burung kupingnya rada iya enggak sih gampang bengel gigire bengtok boyok nguywe beser wis berarti kin kisning BKB kin kyora ya iya iya udah terus nanja rada tua maning berarti golongan C mangane wis mulai camat sini melakunya ya canggang singking uyuwe gak cerat iya 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 berarti bakal wis umur semuanya berarti wis golongan C kin kis lah mentoge kader mentoge manusa kuning kelas D lah banyak kanyawes kari dipendem duduk didurugi di etek rada le terus apa yang akan kita banggakan apa yang akan kita bawa untuk menghadap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala wong tua gulaklan panjen dengan sami sering ngelingakan sangu mati duduk beras duduk pari sangu mati iman islam kang manjing hati ya berarti perjalanan yang jauh yang akan kita tempuh ini sudahkah kita mempersiapkan di dalam kehidupan halo bu wisiap durung durung eh si bener gak wak bapak wisiap pak temenan maksudnya kan eh wak kita artmang ke Jakarta baik artmang ke Jakarta di pisik di pisik tanggalnya kewan di pisik si remelu beli piknik kebon binatang dia diajak mengebon binatang berlang ragu ragunan komengke mangkat Jakarta kaya-kaya sampian bengi itu rula beli saya beli ngapain wak siap 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 iya kan bagai berbat dengan dagang bongko Jakarta nikah iya eh bongko lima khusus kita bongko lima doga sini lima iya iya diklam ini dibunteli dikinko perantin dikono kebon binatang diklam dikinko diklam 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 makan Jakarta diklam kebon binatang saya wengi beli turung tapi kenapa perjalanan ngadep gusti obloki adoh orang siap orang beli terangat ya kalian tetegang maksudnya perjalanan yang dekat saja kita harus mempersiapkan apa maning perjalanan menuju Allah subhanahu ayo disiapakan apa persiapannya iman islam yang gulak lantan dengan domateng Allah subhanahu alhamdulillah wakula wong benda masih kebagian cahaya negus barokah saking wong tua kuah yang lamun nuripe beli mengkene kapir dikaki iya kan lamun lahirin kanak-kanak mbuk kenal mbuk beli karu islam iya kan tapi alhamdulillah lahirin tanah benda yang dulu diprakarsai oleh penyebar ajaran agama islam alhamdulillah ya siapa daudau islam lumayan bagian islam kesembayang beli puasa beli iya islamnya kurang pas mana peraturan pemerintah ya sasa iya kan begitu anak covid pemerintah ada peraturan iya kan prokes prokes protokol kesehatan bakal islam iya orang kaget santai lu kenapa iya karena ngapain kaget iya dilakoni kabir protokol kesehatan harus mencuci tangan wong islam diajak anda kenapa karena bakal wong islam cuci tangan sedina ping lima benar benar iya si lima iya si beli beli bagian islam bukan wong islam wong di kaget iya iya bakal wong islam cuci tangan sedina ping tapi kan tidak menutup kemungkinan yang benda yang cuci tangan ping maghrib kalau wong islam baik anak oke tak wong iya cuci tangan sedina mong ping keboko maghrib kalau iya gak kun ku kenang umai para tajuk lambun beli yang keisin barang iya yari awan orang ketangguhan orang menggami orang ya tapi alhamdul Allah mempersiapkan diriku laklan panjang dengan saya kenapa karena yang namanya kematian menjemput kita ini tidak mempertanyakan kapan sampai yang bersyukur dari wong-wong luwian iya kan luwian wulan mau beli kekukut kan beli alhamdul berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada dirimu untuk apa untuk memperbaiki amalkul lantan jenangan sahamu karena hati-hati karena Allah subhanahu wa ta'ala ngudunahkan bencana maksudnya ketika Allah menurunkan menurunkan bencana Allah tidak pernah memilih siapapun siapapun yang sedang dilanda oleh musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala semuanya kena kena arab sing sandri ini arkiya ini arkih kabe masak titik nanak bahkan kebanjiran brek benda kebanjiran apa milih beli banyak lebih kabe kabe kare kajuk kakak kukut semiru meledus lahar mudun apa lahar milihi wong begitu seluyuk kare umai wong sembayang ngebalik sembayang langsung belilah harfi langsung sembayang harfan beli harfan loh ya itu cara Allah apakah tidak bisa dicegah bisa saja kalau kekasih kasih Allah itu mau menggadah tantangannya kenapa para wali tidak mau berdoa agar musibah itu jangan turun ya karena wali macerdas supaya apa supaya mengorap pertanya kiling supaya wong gak emak siate pada sadar gentar dengan nanane musibah ya tapi kan jatang duduk sing pendosane baik sing gentar termasuk kita sing santrinya ke gentar ya kan satu satu bedanya bedanya beda ketika ketika orang kenal karugusti gentar kalau sampian sing kenal karugusti takut itu larinya akan berbeda sing kenal karugusti begitu anda gempa langsung ya Allah ya Allah ya Allah selamat takan keluarga kula kabe masyarakat kula kabe kenapa karena sampian para karugusti Allah begitu anak gempa ya kelingan karugusti Allah tapi bahkan tukang mabok tukang main begitu Allah 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 dia dia tidak bisa tidak bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya akhirnya singgah maksiat gentar ya jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah adab orang milih milih uang betul iya tapi dulu juga pernah protes nabi nabi siapa nabi musa musa kan protes kenapa si baka sampian mudunakan bencana orang milih milih uang mencana 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 msjallala gemuyo di jurnabai nabi musa msjallala malah gemuyo di jawab dengan apa Allah mencana dengan kenyataan di dalam kehidupan akhirnya begitu prakat nabi musa nabi musa Ini lagi enak-enaknya dodok, Nabi Musa dicokot semut. Sekot cokot semut, Nabi Musa kaget. Begitu diteleng, ternyata yang didodok ini susuan semut. Ternyata yang nyokot semutnya saya pirang. Akhirnya Nabi Musa cek geni, ya, semut dia barakabih. Mesti Allah gemuk. Musa? Ya, Gusti. Kenapa Gusti? Ya kan Musa, si nyokotku semutku mungsiji. Kenang apa diobar, kabih sirakku. Jadi, oh Gusti Allah menjawab, beli-beli kutu karo cakem. Dengan kenyataan di dalam kehidupan. Makanya, makanya waswada. Ketika Allah SWT menurunkan adab yang terkena, itu bukan orang yang salahnya saja. Termasuk sing bener ya, kedih. Ya makanya, makanya sampian aja sewot. Ketika anak iai, anak ustad menegur sampian. Cancang gajah pada main bayi. Ya kan matu gasi. Kenapa? Ya mau. Bahkan sampiannya karo pedewek lah. Ketika begitu sampian karo pedewek, Mudun adab, sing kenaki beli, sing beli bener-bener bayi. Sing bener-bener ketik ke gawa. Gawa. Makanya dilingakan, buyut benda ini bukan orang sembarangan. Kayak anak butuh nih, ya aja sembarangan. Nah, eh sampian turunannya wong hebat. Masa iya kayak konon. Konon beli orang. Jadi ibaratnya satuan. Buyut teki-teki macan. Maksa iya, duwe anak butuh kucing. Ya, ya, ya. Matuan itu dari sisi dampu. Dampu awang durung maning. Ketika berbicara dari versi kedua. Dari buyut benda. Kalau versi kedua. Versi kedua itu adalah seorang sadria dari wilayah Karawan. Membangun padukuan. Membangun tempat pada waktu pemberontakan Karawang terhadap Cirbon. Siapa? Arane Pangeran Welang. Singduwe pusaka ageman. Arane Pedang Kepala Sewu. Jadi, gawet tempatnya kini-kini markas besar kini. Ini wilayah benda. Ini wilayah alas benda. Ini versi kedua. Beritulah sing bener di telusurannya dewek. Dicek buyut benda ini. Bila perlu dimet. Karbonnya. Set gawak mengwilayah Borobudur. Cek ini karena ini karbon ini. Karbon ini berdasarkan pendelitian karbon. Ini terbentuk tahun berapa. Baru Anda bisa menyatakan kien-kien. Dewi Andirah atau Pangeran Welang. Itu kan Pangeran Welang. Sekali ngecek baik. Kalau Pangeran Welang di abad berapa. Dampu Awang Yongsan ini abad berapa. Karena Yongsan itu Dampu Awang sebelum Jiopak. Jiopak. Bahkan Jiopak ini wilayah Kedokan Bundar. Jiagiyo ini ada. Kedokan Bundar. Menguang Kedokan Bundar itu dudu Jiagiyo. Arane Buyut Jago. Iya asalnya Jiagiyo. Jadi baka acuannya. Baka acuannya Pangeran Welang. Itu datang dari wilayah Kerawang. Siapa Pangeran Welang? Pangeran Welang itu adalah keturunan dari Arya Kikis. Siapa Arya Kikis itu adalah cucu. Dari seorang putri cantrik. Yang bernama Kentring Manik. Siapa Kentring Manik? Masih itu kakak ngadini. Karok Amuk Marugul. Ya iya. Ya kenapa? Karena kebanyakan orang bertipu dengan sejarah itu gara-gara ngeleng film. Ya kan? Muncul film wali sana. Perang sana wali gumbung sana. Setidik teman. Berapa ya pirang-pirang wali. Karena ngeleng ini film. Akhirnya wali sejenek beli ngantel. Termasuk Bu Yute sambian wali. Ya teman. Kau jelaka menjejeran wali sana. Ya iya. Karena wali murid juga. Kalau wali-wali daya. Ya. Ya iya. Jadi siapa? Pangeran Wulang. Pangeran Wulang itu adalah Arya. Putra dari Arya Kikis. Masih turunannya Kentring Manik. Siapa Kentring Manik? Adalah istri dari Prabu Silih Wangi. Jadi Silih Wangi itu Dua Arya Baiku. Suing perkenal upapat. Wang Islam. Wang Hindu. Wang Buddha. Wang Cina. Bahkan Islamnya. Aranya Subangka Rancang. Bahkan orang Hindunya. Bahkan orang Hindunya nyai rambut kasih. Bahkan orang Buddhanya. Kentring Manik. Karena putri. Saking kerajaan Sunda Agung. Nanti. Ya kan? Ananya di wilayah Cerbon. Perbatasan Los Hargi. Di desa. Apa? Aranya manjing wilayah Kanci. Kunku. Aranya desa Jepura. Nah. Anak kuburannya Amuk Marukul. Sebelah kanan. Kuburannya Kentring Manik. Karena ini duwe putu. Aranya pangeran melang. Aranya pangeran melang. Kerajaan Cerbon. Gawemartaset. Ini alas benda. Pada waktu pun pemberontakan pangeran melang. Cerbon. Kodak mundur. Kenapa? Karena senjata sakti. Singtigawan yang pangeran. Welang. Aranya pedang kepala. Seu. Yang cuma cerbon. Ya kan? Di sini para. Wah. Lising diutus. Kongkon maju. Dudu. Wong Lanang. Wah. Hadun. Kangka belar. Ngimas. Gandasari. Ngorong. Ngorong. Ngorong Lanang. Perang. Ngorong. Wadon. Kedergah. Haru ditampak. Yang Wadon. Ya. Nah. Ini kelimbak. Kelindut. Kelindut. Ternyata. Pedang kepala sewu. Kecandak. Digawan. Ngimas. Gandak. Gandasari. Maka. Begitu pangeran. Mulang. Maju. Mengkelatah. Padang. Perang. Di wilayah. Jirbon. Singadebi. Gandasari. Singwis Ngopeki. Pedangnya Dewa. Begitu di acar. Kalau pedangnya Dewa. Sabetakan. Beluntung. Pangeran. Mulang. Kapidara. Ning. Buntala. Obot. Obot. Andasari. Ampun. Gandasari. Esun. Ngucap. Marem. Salilamu. Saka. Ulinad. Jalmat. Sabta turun. Pitu. Kulina lawa. Sekjal. Mamanusa. Turun. Pitu. Kita beli. Bakal. Melawan. Karuong. Cerbon. Kulamu. Nanggapi sandiwara. Memkonon. Bambisirah. Iya. Nanggapi sandiwara. Akhir. Tunduk. Pangeran. Melang. Ning. Mas. Ayu. Gandasari. Akhir. Ditakoni. Apa. Sebabek. Saliramu. Jadi. Mbrontak. Ini cerbon. Ini pengen. Guga. Ini putu. Saking pentering. Mbak tua kita. Belilok. Ditonggoni. Ini. Ramanda. Prabu. Sili. Wangi. Jadi. Dialamun. Lakan. Ngumain. Mbak tua kita. Berarti. Siliwangi. Anda. Ini cerbon. Kuna. Enak. Temen. Cerbon. Kedodokan. Siliwangi. Kita. Kepada. Butuh. Kena. Apa. Ternyata. Begitu. Mbak. Ini cerbon. Ya. Pada. Baik. Ya. Ada ketunggon. Mani. Makan. Ini. Loro-loroan. Mandi. Rabi. Arang ketunggon. Eh. Siliwangi. Kita. Makan. Siliwangi. Ya. Kanda. Prabu. Sili. Wah. Rabi. Papat. Siliwangi. Masih. Terkenal. Kadang-kadang kita siji. Bisa mana. Ruput. Iya. Iya. Kadang-kadang kita wonglanang. Iblinger. Karena memang Allah menjadikan antara laki-laki dengan perempuan. Secara psikologis juga sudah beda. Beda-beda. Ketika Allah menciptakan seorang perempuan. Itu seorang perempuan. Di dalam otaknya ini. Secara ilmu psikologi. Itu seorang perempuan. Itu bisa menyimpan 20 ribu kosa kata. Ini enggak. Saya sampai mumpul. Tuh. Beda kalau wonglanang. Secerdas-cerdasnya wonglanang. Di dalam otaknya. Hanya bisa menampung 8 ribu kata. Makanya wonglanang beli patiki yang ngomong. Singawit bengen. Beli kaya wong. Oh ya saking. Yang iya ini lanang. Ngeloni baik. Ini ngolah. Kita duduk ngeloni sapa-sapa. Memang kenyataan ini mengonongkan. Maka ini baka ada wonglanang ngomong. Terus di arah ini kan lanang-lanang. Nggak cangkem. Ngaku kan suwe-suwe ini mah. Ya iya. Ada wonglanang. Ada wonglanang. Maturun saking Adam. Adam. Serok ngomong. Ah. Mangat kemingkem. Bahaka wongwadun iku turun ibu ha. Serok ngomong ha. Mangat kemingkem. Singkanan. Ini berarti kuno. Maka iya. Sok baik. Maka wonglanang. Beli kaya ngomong. Ya. Kenapa? Ya itu secara ilmu psikologis. Makanya sok titi nanak. Wonglanang balik sing kanak-kanak. Mengumah. Dilengan. Sebelum 10 menit. Laki-laki tidak bisa merubah raut mukanya. Beli bisa robak. Sok titi nanak. Kuhu. Nambih teka tetap titi nanak. 10 menit beli robak. Esok titi nanak. Ya. Makanya sampian wongwadun. Baka wonglanang teka. Ajak kakin takon. Iya. Terus masa dilah di nanak. Ngurungun ma. Teka kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oli duit ya kang. Anu. Begitu wonglanang teka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Gleka ke kang wedange. Buka perlu kita ngurih. Tinggalan. Nis. Ngurungun. Ngurungun. Bawa wonglanang teka. Sewoti mana-mana. Merenguti akaruk kita. Kita nyapa. Diperenguti baik. Ya kayak sing lana. Tambuh salah apa tuh. Sabar yang teka-teka tumbang. Baka Islam. Islam mengajarkan. Iya kan. Sapa nih wongwadon. Kang lana ngertek kantas ngibadah. Lana ngertek kantas menggawe. Terus wongwadon ngajak salaman. Diambung tangan nih. Maka didawakan para kiai pengen. Wongwadon mau lirkaya dene. Ngambung hajarul aswad. Bayangin. Namun ngambung hajarul aswad. Mangkat di mana kah? Puluhan juta. Nyambing ngiringan. Beli diambung-ambung aswad. Ia iya iya kan ya. Ia wonglanang balik salaman. Diambung tangan nih. Maka lirkaya dene ngambung hajar. Aswad. Apa maning lakini. Aswad temenan wak. Yakin. Ya iya. Ya memang diciptakan oleh Allah. Dengan kondisi yang berbeda. Maka ketika sampean. Dwe laki begitu teka. Assalamualaikum menengbekul banget kah? Berbahagia. Kenapa? Karena suamimu betul-betul laki-laki. Apa sampean pengen? Dwe laki begitu teka. Assalamualaikum cantik. Halo sayang. Udah masak belum. Tutu lanang wak. Diem wak. Laki-laki ya cool. Ya karena ini ngendasi. Mungkin ada wulungnya ibu. Kagok ngomong. Duh makanya sok baik wak. Dalam kenyataan kehidupan sok. Wonglanang bakal ditakoni. Satu pertanyaan. Dia akan jawab dengan satu jawaban. Sok takon Wonglanang. Sing di sing pengajian. Siapa? Biaya rahan. Rame jisirah. Satu pertanyaan. Dijawab dengan satu jawaban. Tapi bakal ngomong adon. Beli bisa. Satu pertanyaan ku jawabannya aduh. Bokat dengantan sorok. Pandi sing kene balik takona. Duit kau masih tak beli. Aduh jawaban. Masih-masih apa? Bocakku sekolah. Mesukku. Bayar listrik. Ledong. Tuku beras. Orat takon. Sing ditakoni duit. Masih-masih jawaban. Masih. Entok jawaban. Kan dawa jawaban. Ya bang padat. Mokong. Balik sing kene. Papakan. Sing di. Miliki sawah. Priben. Banjir. Jadi. Udu disedot. Papakan maning. Sing di. Simbala desa. Anapa. Dabai KTP. Dadi. Durung. Kenapa? Belangkone entok. Satu pertanyaan akan berbanding dengan satu jawaban. Serup bapak gane karu wong wadun. Sing di. Simpasor. Nancak abis disira. Cepliki larang. Bawangi larang. Lengak. Lengak. Rebutan disira. Ini kanak. Ya. Jadi. Balik maning. Mening. Ya. Neng. Buyu tek. Ulaklan panjang dengan sami. Jadi. Di versi kedua. Itu adalah pemberontakan pangeran. Walang. Jadi ketika tunduk. Ya. Sok. Deleng. Neng. Cerbone. Walang. Ana beli sini wangi. Ternyata. Neng. Cerbone. Gapada. Ora ketunggu. Neng. Prabu. Sili. Wang. Akhirnya jari pangeran. Walang. Waya. Kita kisalah. Ngubrak. Ngabrik. Wong. Cerbon. Nyurigai. Wong. Cerbon. Ternyata. Cerbone. Nasib. Pada. Karo. Kita. Ya. Wiskus. T. Sebagai permintaan. Maaf pula. Datang masyarakat Cerbon. Khusus. Kerajaan Cerbon. Terima. Insun. Dadi. Santrine. Wong. Wong. Cerbon. Akhirnya pangeran. Warang. Ikral. Menjadi mu'alab. Kelawan mengucap. Ashadu an la ilaha'il. Wa ashadu anna mu'hammad ar-raso. Mulai saat Tuhan pangeran. Wulang manjing ajaran agama. Islam. Akhirnya wulang. Sawisi saliramu manjing ajaran agama. Islam. Bengin. Kajeneng pangeran wulang. Sekian. Tek ganti aran. Mangga. Jekusti. Kula disukani nami Sinten. Karena ningkono maune Hindu. Kine bebalik meluning ajaran agama Islam. Maka ningkono tek arani pangeran geraksan. Keneng apa diaran geraksan? Sing aran geraksanku bebalik. Maune nyerang. Kian dadi. Bala. Maune musuhi. Sekian dadi. Santri ningsun. Maka saliramu mulai dinakian. Ayo. Gondel. Makaro. Ingsun. Nyebara ken ajaran agama. Islam. Akhirnya pangeran wulang. Gopeki. Ajaran agama. Islam. Sing versindi. Versi sing. Dewi Andira. Islam. Sing pangeran wulang. Islam. Terus anak butuh. Aduh. Kalau Islam gitu. Turunan di. Siraki aslinik. Nah iya. Pangeran mulai. Pangeran geraksan. Kok pangeran geraksan? Due anak. Sampai. Sampai tekan dui butuh. Arane mbah imam prabu. Kok imam prabu? Due anak. Arane kiai arsyad. Kiai arsyad. Konene. Due anak. Arane kiai haji marzuki. Wilayah Galagamba. Haji marzuki. Due anak terkenal. Kang ananing wilayah jirbon. Kang syakiman beraguna. Kagelar wali arane kiai termiti. Oh ya kayak aja. Udah kenapa ya? Cuman delik banget. Tiga kayak. Nah iya. Ya kenapa ya? Karena subhanallah. Berarti. Buyut benda adalah cikal bakal. Bergelarnya. Islam dalam kehidupan. Kula lantan jendangan sami. Sasan bunih. Kejadian kang ananing wilayah rangkeng. Kenapa? Karena pada waktu versi awal. Dampu awang Yongsan. Mbak Badalas. Kang ananing wilayah. Ampel. Dua duwiwitan pringkabek. Ternyata. Pedatinya kintok. Benerenggong gawamang cerpon. Belarat-belarat akan keini. Saking disindirangnya. Akhirnya. Pedatinya ditinggal di wilayah. Kerangkeng. Ya kayak kayak. Ya. Ya iya. Termasuk pedatinya di wilayah. Sendangnya masih anak. Masih. Masih gulat. Tanggap lah ya. Ya makanya sebenarnya situs-situs yang ada di wilayah sini harus benar-benar dijaga. Kenapa? Karena semakin menekakan. Kita anak butuh iku. Orang kenal. Karo wong. Wong tua. Nah setelah kita tahu ternyata. Wong tua gulatlan panjenengan sami. Subhanallah. Dimet Singh Dewi Andira ternyata penyebar ajaran agama Islam. Dimet Saking Pangeran Melang ternyata juga penyebar ajaran agama Islam. Maka atas dasar apa? Ketika anak butuh sendang. Anak butuh benda. Atoh karo ajaran agama Islam. Dudu turunan berarti. Tengok. Woy. Ruhu beli. Jadi bakat turunan. Cek gopek karena warisannya. Apa aja kan? Ning wilayah benda. Ning wilayah sendang. Warisannya wong tua tinggal dari siji. Apa aja kan? Kari warisan agama bahaya. Maksudnya. Ya hari kan ada warisan sawah. Wistok dekat-dekatnya. Kaken si rakyat. Kan ada warisan karang pragator. Tadi kari siji maning warisannya. Ardidol nardi gopekki gini. Woy. Ardidol nardi gopekki. Yakin? Temenan? Sumpah. Cadet bu. Sumpah wong keneki masalah emang. Kenapa? Ketika. Ketika sampian gopekki warisan wong tua kang siji kien. Yakin? Siji maunya hilang. Bisa balik maning. Tapi ketika kulaklan panjen dengan saming wong. Culakan warisan kien. Aja maning siji ilang. Siji wisana. Entok mangsa burung. Jelas. Baka islami digobeki temenan. Sing ilang. Bisa balik. Baka islami diculakan. Sing anak. Bisa hilang. Duh kenapa? Karena ini adalah kunci keselamatan kulaklan panjen dengan saming kang. Dari anak. Anak putu. Wis. Aja dipikiri. Sing wis. Entok-entok wis. Pakiruk. Ya ora. Ya sahabat rakyat. Gak dikakanku nyalon. Semuanya. Ya bukan anak-anak. Ya bukan mene pada yang. Bukun. Bukun. Semuanya. Ya iya. Mereka ada yang ngotot pengen dadi kubu. Pengen dadi kubu. Bliweru. Siram. Mungkin si wis dadi berpengen marij. Begel kita dadi kubu. Ya kenapa? Lawas dadi kubu. Durung balek. Mau dalek. Makanya. Wus kubu semuanya buta keraya. Disin disalah-salah. Kakenya kubu. Bukun. Ya. Dalam. Satu. Bukun. 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 Sudurung. Tekang kekne kene. Bukun. jadi apa yang harus kita tingkatkan yang kita tingkatkan itu adalah keilmuan sehebat apapun fasilitas yang kita berikan kepada masyarakat tapi ketika pemikiran masyarakatnya itu kacau emang-emang fasilitasnya balan dipadangi berusaha nyambung kabelkin dipasangi pol dicolongi pol ya itulah Indonesia 3WKK telepon umum di gedro portil kabin dalam karangampil telepon umumnya kenapa? karena fasilitas itu nanti akan berimbang dengan pemikiran manusia ketika manusia itu menemukan jati dirinya dengan cara apa? dengan cara tahu dengan sejarah kehidupannya maka seperti apa seperti apa jalan Allah itu adalah jalannya manusia jadi yang kita contoh ya sesama manusia kita anak butuh benda yang nyontohi buyut benda ternyata perjuangan buyut benda dalam menyebarkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai tekan dui anak butuh kan masih tetap ngopek di ajaran agama islam iku barokah dongane wang wang tua kan ini akhir-akhir kian anak butuh bakat kan ini wang tua di kapir-kapir itu sesat itu kapir apa mani anak tumpeng panggangan ayam ditendangi pisang nendangi sajen gubari muni om lo wak bar ebat bramsan salah membuktikan itu tak kutak polisi iya kan terus nendangi kutak polisi loh kenapa iya karena bukan begitu cara islam kalau memang kamu tidak cocok dengan model sesaji itu ya aja ditendangi aja dipoyoki berdasarkan apa eh berdasarkan al-quran kenapa karena baka sambiannya moyoki konekane moyoki gusti Allah kita jelas dong sopandi moyoki bapaknya kita ya tekoyoki maning bapaknya iya beli iya iya ketika sambian mengolok-olok Tuhannya orang Kristen orang Kristen juga akan mengolok-olok Tuhanmu akhirnya pengeran simply melu-melu melu di ledek kenapa karena sambian amit yang ledek pengeran yang uang karena sambian yang ledek saja ini uang akhirnya begitu sambian sembahyang Allah lagi apa ya ini sholat sholat apa ngadep siapa ngadep Allah siapa ngadep ngulon ini kenapa tangetan ya kenapa karena kamu rewel tadinya jadi sambian orang rewel bujar yang kono ya kan memang saya ngomong kenapa karena ini kono rewel ngomong talil bida markabanan bida ya kenapa ngomong talil bida markaban bida ini berkat tuya di sirak yang dilong apa tuman kaya konon bawa kita berkijang ngurus golongan kaya konon iya kenapa karena bagi saya perbedaan itu adalah sebuah kenisayaan ngawit kita sekolah di SM Muhammadiyak seram urusan kunut oh debat orang dia menjeruh kelas guru agama kita karena sekolah Muhammadiyak Muhammadiyak belum kunut kita ngajin NU ya ojel terus kita pikir salah juga kita pada waktu kenapa karena yang tidak kunut itu hebat masa iya kapan ketika kita narike muncuk mengduur maksud siapa yang mengatakan subuh tidak ada kunut itu adalah imam abu hanifah siapa yang mengatakan kunut subuh itu ada itu imam syari'i lamun ditarike mengimam berarti berarti sing kunut meluan imam syafi'i sing orang kunut melu abu hanifah berarti hebat berarti orang kunut hebat hebat juga sing kunut meluan imam syafi'i hebat berarti sing kunut hebat akhirnya yang hebat cuma karena di gawang politik golongan akhirnya geger ya sing kunutan yang mengatakan dalil kunut dia sing beri kunutan yang mengatakan dalil orang akhirnya aduh dalil laka hasilnya apa-apa hasilnya tukaran kalau memang dewek ya kenapa karena mempertahankan ini begini ini begini pada akhirnya setelah sadar oh ternyata sing orang kunut ya oke sing kunut ya oke segini eno karena Muhammad dia surah pati ribet Muhammad ya sing ingin orang kunut orang kunut orang kunut masa iya sebab orang orang kunut akhirnya dia sudah tidak lagi menjadi sebuah perdebatan makanya makanya dalam keilmuan yang dibutuhkan itu adalah sanat sanat itu apa ketentuan zilzila jadi sanat dalam ilmu torikot namanya mursyid sanat dalam ilmu hadis namanya rowi sanat dalam pesantren namanya kiyai sanat dalam sekolahan namanya guru sanat dalam universitas namanya dosen nah terus ya terus sing ditiru sapa ya sing ditiru kan menusa rosul luluh ya kita harus tiru rosul luluh ya bagian tiru rosul luluh kesana dia sing bener sing sapa konon ya saya melangsung ke kuran ke hadis mangsa petaha loh kenapa karena kuran itu berbahasa arab hadis itu berbahasa arab bareng sampian yang belum ngerti bahasa arab nahun ini paham sorop ini berhenti balah ini berhenti membuka yang apa ilmu bayan ini 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 kuran banget ini ini ya karena ada terjemahannya eh hari terjemahan mawa durung tentu benar kadang-kadang wajah terjemahan ini 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 kemanapun engkau akan menghadap Allah berarti sembayang bolingetan bolingi ulon dari ayat 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 kenapa? karena beli asbabun nuzul makanya baka islam pengen benar balikamaning mengkustad balikamaning mengkiai kenapa? karena kuen singpaham karok ur'an dan hadis saja belakang gulati tinggal kari tekan pengajian bisa dirangkum bisa dirangkan ayatnya dan hadisnya namun gulati dia belum ngerendasi nah kan ini tinggal kari kastrup pengajian terus rongokak oh iya kita oh iya alhamdulillah jadi buit benda ya harus kebenaran ngerendasi ya kurang ya kan baka kurang sejajah cerita yang lebih awal sampai akhirnya pengajiannya baik apa? dua rangkaian acara seharanya DND dongeng dan dakwah jadi baka pengen rentet disana kok sore pengen dongeng begini ngaji gawe mani ngacaran ya kuwande nah iya arahnya dongeng dan dakwah yang namanya sejarah itu seperti itu kadang-kadang kita anawong baca sejarah dibilang sesat maksudnya kayak malam sore kita teka masih markabanan kena kesel ngomong itu apa? gak ada jaman nabi markabanan yuk zirani beli paham kenapa? itu namanya lagi membaca sejarahnya nabi sejarah sejarah al-barjanji itu adalah kitab sejarah singhawit abdadi ul-imlah sampai tekang wa ba'du wa ba'du menjelaskan apa makanya wa ba'du wa sayyiduna muhammad ibn abdillahi ibn abdill muttalib wa snguho shayibatul hamdill kumidat hi solohos saliyah jelasakan nabi muhammad bin abdillahi bin abdill muttalib bin shayibah bin asim sampai tekang adnan wa adnanu bilaraib bin indadawil ulumin nasabiyah ila tabiyahi ismailan nisbatuhu wa muntama pragatku menjelasakan tentang jelang lahirnya kanjam nabi apa walamma aradallahu ta'ala ibraza hakikatihil muhammadiyya wa idharahu jismawarohan bisuratihi wa makna nakolahu ilama karihi min sodhafati amin atas zuhriya wa khasohal qoribul mujibu bi anta kuna umman limos tafah kin kin lahir secara nur nabi muhammad lahir pertama secara nur ananinin walamma aradallahu nanti lahir secara jasad ananinin walamma tamma walamma tamamin hamlii syahrani ala masyuril akwalil marwiyyah tuwafiyah bil madinatil munawarati abuho abdullahu wakadako dijataza bi akwalihi bani adihi min attaifatin wa makasafihim syahrani saqiman yu'anuna sukmahu wa syakwa walamma tamma min hamlii ala rajihi tisu'atu asyurin kumariya wa ana li zamani ayya jaliya anahu sodha walamma tamma sawi sesampurna ala rajih nung umume wong fardang riwayat akan bilang bulan kanjir nabi ini kandungan tisu'atu asyur sangang bulan wa ana li zamani wiswayai lahir nung alam dunia apa yang terjadi ketika Arab lahir hadora umma hu layla tamau lidihi asyatua mariam ufini swati minal adhiratil goziya mboki ditekani wong loro siti asyia karo siti mariam blado staka makane wong karang ampel wong benda ngomong baka kanjung nabi lahiran ku bidane ku siti asyia karo siti mariam bidane ku ditekani iya bidane siti asyia karo siti mariam kini swati minal adhiratil kudziya fa ahoda hal mahodu fawaladat usallallahu alaihi wasallam nurayatala kan lahirnya kanjeng nabi waladat pragat kuwan wabarosa kayak apa kejadian waktu bayinnya kanjeng nabi pragat kuwan wado haro iya kan terus sejarah kabir jadi ada ada pelestarian sejarah di dalam kehidupan Islamnya Islam sangat peduli dengan peninggalan sejarah bukti nih semua yang ada di tanah arab itu adalah bukti peninggalan sejarah nabi ibrahim koron nabi ismail gawe tempat arane ka'bah ditekani galdina diopini beli diurusi beli diurusi beli diurusi makom ibrahim sampai sekian masih ada beli masih akewong tekannya beli pada jenguk dikona beli nabi ismail tempatnya di gawekakan pinggir ka'bah aranek nijir ismail sampai sekian masih ada beli tempatnya nabi adam karo ibu hawa pertama kali bertemu di salah satu gunung yang namanya jabal rahmah masih ada gak? masih dikunjungi wong beli ini diopini bangun kebuyutan di kapir-kapir aku ini sangat cerdas betapa pedulinya islam dengan peninggalan sejarah kehidupan dan berulang-ulang Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sejarah kehidupan terhadap manusia nyontohkan wong bagus nyontohkan wong blesak didongolakan fir'on maka nenggal surat cerita fir'on kabir sok banget beli ngandel ngabit surat al-bahoro al-imron al-imron sampe tekang amma yata sa'alun anak abir cerita fir'on kenapa? ya karena untuk sebagai pelajaran untuk kita manusia aja sampe uripe kaya fir'on ngaku jadi pengeran ngaku sok hebat ngaku sok bisa ngaku sok suci ngaku sok suarga dewe kami wong sejen raka iya wong ta'alilan bit'ah neraka wong merahabanan bit'ah neraka hun raka apal banget ke dalam neraka sering bulak balik ke bocah mana makanya kajian sejarah kajian sejarah itu penting untuk apa? untuk menyadarkan diri kulaklan panjenangan sami ternyata kita anak cucunya orang-orang yang hebat anak cucunya penyebar ajaran agama islam barokah dongane kulaklan panjenangan sami ketempelan nur jahaya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang Arab dongane Nabi Ibrahim kan ni ngara bura cukul apa-apa tapi makan buah-buahan dongane siapa? dongane Nabiullah Ibrahim ya Allah sambian ninggalakan anak butuh kita tempat si ngora cukul apa-apa apa pendongane Nabi Ibrahim Allah marzuk ahlahu minas samarat ya Allah bayan rezeki anak butuh kita buah-buahan baik soba manji ngakal beli gedang ditandrun karena beli cukul tapi Nabi Ibrahim ini anak butuh bisa makan gedang karena pendongane Nabi Allah Ibrahim akhirnya gedang beli ngara akhirnya wibitan laka iya nandur jeruk ini ngara beli beli wibitan jeruk laka jeruknya ini ngara apa apa barokai dongane Nabi Ibrahim ibrahim wibitan laka uwe kewalikannya kita ning benda wibitan apa bayi anak uwe laka laka wibitan laka wibitan laka 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 iya iya akhirnya wani ngemet beli beli wani laka 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 alhamdulillah laka tepluk maning tepluk maning pangan maning, warag pelem oli mencakannya codot, jadi ngumpulakan pelem-pelem durang-durang, akhirnya anak butuh benda warag pelem kak saking, codot dikut biasa minyak di barokah eh, gusyok lu codot-codot pribih hari barokah sama barokah gusy emang codot duwe barokah gak bisa barokah itu milik Allah subhanahu maka ne wong tua kulaklan panjenengan sami sampai tekan kita anak butuh ne oli barokah, karena pendongan ne wong tua kulaklan panjenengan sami mari Allah subhanahu menengah wak terus-terus yang singar bayar meneng bayi si pelatunya beli gede si ngerebel iya kan sampai naro ngong terus-terus kita merepon wis jangan lupa cerita buit benda cerita akan KB dua versi sekaligus hadapun nanti mana yang benar nah sekian tugas anak butuh benda coba diteliti peninggalan sejarahnya apa ketika ada batu-batu ambil batunya iya kan dari sisi mana nanti kan ada tim penyelidikan kawan yang laboratorium ini posisi tahun berapa ketika kadar seperti ini berarti tahun berapa nanti benda itu bisa dihitung tahunnya ketika tahun 1600an berarti kan dihitung baik zamannya Yongsan itu tahun berapa zamannya Pangeran Mulang itu tahun berapa mana yang lebih mendekati kenapa karena sejarah itu akan berubah ketika ditemukan bukti autentik ya jadi sejarah nanti akan berdasarkan dengan bukti bukti ketika sejarah itu tanpa bukti hanya akan menjadi sebuah cerita biasa tapi ketika anda bukti buit benda anda neningkene ini dibuktikan batu ini adalah batu tahun setian maka diperkirakan akhirnya kan ada kajian-kajian ilmiah jadi bukti kapan sejarah aku ditunggu bukan-bukan dengan cara seperti itu ya kan dengan kajian-kajian yang ilmiah itu boleh boleh untuk apa untuk sekeca awal ya kan kakakan jin jin kenapa karena jin kan umurnya kan lebih tua ketimbang kita bukti kan memeruh apa sih orang iya kenapa iya sebat-hebatannya setan mangsa ngara bisa ngalahakan manusia setan itu bisa mati nih wong sok enti bukti nih setan bisa mati nih wong wong setan paling sengit nih wong sembayang bener deh bener namun iya setan juga kekuatan ditekak di sembayang orang mati-mati di sembayang oke setan ku paling sengit wong jujur bener pada mati berarti kan beli wangi setan wong selimu tapi setan punya kekuatan wong sembayang berbahagialah kenapa bakal wong sembayang ditekak nih setan berarti mati nih manjing rugi beli setan ya rugi orang-orang libat rungan lah ya mas diberi-beri-beri kaken kalah mangsa murung gak singaran bocak wong ku kita punya kekuatan asal kita mau dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka supaya kulaklan panjenengan sami keparak maring Allah subhanahu wa ta'ala monggo kulaklan panjenengan sami sarang-sarang nyewun dumatan Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin yahwa ala kulli niatin salih awil hadrati sayyidina wa maulana wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa ahli baytihi sya'u lillahi lahumul fatiha iya kena'umudu iya kena'stah'in ahdina syurah al-mustaqimah surah al-anayah hadrati jami'i awliya ilai ta'ala min masharikil ardi la magharbiya fi parrihu bahari wajib wa lillahi wa hadrati sya'u lillahi al-qadir al-jalani wa la hadrati syarif hidayat Allah khanjung si sultan al-mahmudi al-anayah 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 Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma inananan sa'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil alim wa barakatan fi rizka wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan andal maut wa maghfiratan ba'andal maut Allahumma hawin alina fi syukaratil maut wa najata minal nar wal afaindul haisab Allahummanzilna munzalam mubarakan wa antakhirul munzil Allahumma hadina syiratul mustaqimah syiratul adhina an'amta alihim dharil maghdubi alaihin waladha Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina qurata ayunin waj'ana lilmutaqina imama hadha duauna kema martana fastajib lana kema wa'adtana innaka la tukliful mi'an birahmatika ya arhamarrahimina salamun qawlam lirrabbi rahim wa amtazul yawma ayuhal mujrimon Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhaban nara subhana rabbika rabbil azzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamina bi sirri wa bi barakatil fatiha iya kena amudu iya kena astah'inah bin azshurata al-mustaqim azshurata al-adhim wa rahmatil wa rahmatil wa rahmatil semantan wawon saging gula kurang langkungin ya wanagungin ya pun pangapun tan bilail hidayah wa taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatil wa rahmatil wa rahmatil wa rahmatil wa rahmatil wa nhamu iya kena adhabi fa